Di hari pertama masa kampanye di Pilkada Jawa Timur, Saudara Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifa Indarparawan sebelum melakukan kegiatan kampanye. Di hari pertama masa kampanye, Hovifa lebih memilih menghadiri undangan penganugerahan gelar Dokter Kehormatan Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustafa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Selain itu, Hovifa juga akan melakukan silaturahmi dengan Kiai Aziz di Pondok Pesantren LDII Gading, Mangu, Jombang pada sore ini. Sementara itu Saudara Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini menemui kader lingkungan kota Surabaya di hari pertama kampanye. Dalam sambutannya, Risma mengajak para kader lingkungan hidup kota Surabaya untuk meningkatkan pengolahan sampah menjadi pupuk serta melakukan penghijauan untuk bisa mencegah pemanasan global. Sedangkan pasangan Risma yakni Zahrul Azhar atau Gus Hans melakukan kunjungan ke Pulau Madura untuk bertemu dengan tim pemenangan di wilayah Madura. Sekarang kita bicara, harus bergerak. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, di hari pertama kampanye, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh 3 paslon di Pilgub, Jawa Timur? Kalau tadi ada Risma, kemudian juga ada Hovifa. Bagaimana dengan pasangan Lulu Lukmanul? Saudara, untuk pasangan nomor urut 1, Lulu Nur Hamidah dan Jujaluk Manul Hakim, ini mereka memilih untuk mengisi hari pertama kampanye pada hari ini, 25 September 2024, dengan sawan atau bertemu dengan keluarga besar mereka. Untuk Lulu sendiri memilih untuk sawan atau bertemu dengan keluarga besar di Jakarta, sedangkan untuk Lukmanul Hakim sendiri pulang ke Lamongan, bertemu keluarga besar Lukmanul yang memang rasa-rasa tinggal di Lamongan, Jawa Timur. Sedangkan untuk kofis lain dari para wansa, tadi juga sudah disebutkan bahwa tadi siang sudah selesai menghadiri acara penganugerahan gelar Dr. Honoris Kausa dari Uwinsa ke Wakil Ketua Umum PBNU dan saat ini tengah berada di Jombang dan nanti malam rencananya akan menghadiri acara lagi, acara pemberian penghargaan yang digelar di salah satu hotel di kawasan Surabaya Barat. Sedangkan untuk Tri Risma hari ini hanya ada satu kegiatan, tadi sudah bertemu dengan kader lingkungan dan besok rencananya akan mengikuti dan juga menggelar kegiatan dengan bertemu badan musyawara gereja, lalu juga akan mengikuti acara Raker Dasus yang digelar oleh PDI Perjuangan. Kalau kofis lain dari para wansa sendiri, tadi juga sudah disampaikan kepada rekan-rekan media yang sudah hadir di Uwinsa bahwa kampanye baru akan dilakukan pada tanggal 26 September besok karena memang acara penganugerahan gelar Dr. Honoris Kausa ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Jadwal dari KPU sendiri sebelumnya pada hari ini akan digelar deklarasi kampanye damai, namun ternyata dipercepat kemarin sehingga acara tidak bisa diundur dan baru besok akan melakukan kampanye bersama dengan pasangannya Emil Elis Tianto Dardak. Sebelum masa kampanye digelar, mulai hari ini hingga nanti tanggal 23 November 2024, KPU Jawa Timur telah menggelar deklarasi kampanye damai yang dihadiri oleh tiga pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Timur 2024. Masing-masing paslon dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa akan siap mengikuti rangkaian tahapan silkada termasuk juga masa kampanye hingga nanti pemulukan suara yang jatuh pada tanggal 27 November 2024. Paslon nomor urus satu, Luhamida dan juga Luhmando Hakim menyampaikan bahwa mereka ingin seluruh tahapan silkada ini bisa berjalan dengan jujur dan juga berkeadilan sehingga proses demokrasi bisa berjalan dengan lancar dan juga suara-suara yang mereka dapatkan juga bisa mendapatkan banyak juga suara dan berkeadilan. Jadi tentu bisa dilakukan secara transparan dan juga jujur. Sedangkan Kofi Fahindara Parawansa serta Emil Alisanto Dardak, paslon nomor urus dua di hadapan para pendukungnya menyampaikan agar seluruh peserta pemilu termasuk para pendukung ini agar mengikuti rangkaian pilkada dengan sopan santun dan memiliki etika politik jangan sampai menyebarkan fitnah jangan sampai menyebarkan berita-berita hoax yang bisa menyakiti paslon lain. Sedangkan untuk paslon nomor urus tiga ada Trirismari dan juga Gus Hans mereka juga menyampaikan bahwa tidak ada niatan untuk menjelek-jelekkan paslon lain dan mereka ingin bahwa seluruh rangkaian ini bisa berjalan dengan penuh integritas, transparan dan juga terbuka sehingga masyarakat ini bisa mengikuti rangkaian pilkada dengan cara yang menyenangkan dan juga bisa berjalan dengan aman dan juga lancar. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV via Irmar melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.